Ini barang keren banget sih, keren, keren, keren banget Bodinya nih gila keren banget ya Super well built ya Jadi kalau kalian nyalain kayak gini nih Tuh, dia udah mulai nyendang nih Anjir, kok gila ya Ini juga gak ngeganggu estetika sih Karena orang pasti tanya ini apaan ya gitu Jadi ini adalah salah satu produk Rekomendasi untuk kolam-kolam besar kalian Ataupun toko ya Di sana Hai semuanya, sebelum kita lanjut Pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian Jika informasinya berguna untuk kalian Terima kasih Halo guys, welcome back to our channel Yaitu Java Path & Company Masih bersama dengan gue di Java Rift Hari ini gue akan unboxing dengan kalian Sahal produk yang dulu udah gue pernah unbox Introducing our product Yaitu Highblow dari Hailea Ataupun ACDC dari Hailea Sebenernya daripada ngomongin kelebihan produk dulu Gue akan kasih tau dulu mengenai Hailea Jadi sebenernya untuk banyak teman-teman yang gak tau Hailea itu adalah salah satu produk terbaik Dari China brand Yang sekarang beredar di dunia sebenernya Banyak yang gak paham bahwa Hailea ini adalah One of the world's leading brand In pumps, vacuum pompa Eh, vacuum buat kolam lah Airator lah, chiller Dan sebenernya banyak sih Aquarium set kecil Jadi dia itu adalah salah satu world's leading brand In China Salah satu the best actually di China ya Jadi salah satu perusahaan terbesar ada Boyu, ada dia Ini adalah salah satu perusahaan yang sebenernya bener-bener besar banget gitu Dan gue berkesempatan untuk mewakili salah satu brand ini Di ini dan perusahaan kita tuh mewakili dia sebagai Distributor di Indonesia untuk produk Hailea nya sendiri Nah, karena itu kita akan kasih tau kalian sekarang mulai mengenai produk dari Hailea tersebut Oke, nah hari ini kita akan ngomongin mengenai High Blue Jadi gue bantu unboxing Aman banget ya Dia bukan kotak Kotak gitu dia selalu ada safety nya Dalamnya juga sama Jadi dia gak goyang Jadi for pengiriman jilat jauh tuh aman banget pake Hailea Hailea Kita udah pake kok Hailea nya di beberapa tempat Umurnya panjang loh sebenernya Hailea ini Gue hampir jarang rusak ya Gak ada ya di toko ini rusak ya Jadi ini salah satu produk yang menurut gue salah satu yang bener-bener tahan lama sih Hailea nya dia ini Dia ada tiga macam sebenernya Satu Aco Aco itu yang elektromagnet mungkin bisa dikasih lihat ya Tipe Aco series yang besi doang Hailea ini adalah dia dikasih rumahnya sih sebenernya gitu Rumahnya ditutup Tugasnya High Blow ini yang pake tutupan itu untuk menurunkan bunyi dan getarannya si magnetnya yang biasa Oke jadi buat kalian yang gak tau itu caranya ini yang gede itu buat itu Oke ini dikunci Nah kan Nah ini bisa dibuka tuh Ada kayak Saringan air Eh saringan air Saringan angin Air Semacam kayak air cleaner lah ya atau air diffusernya dia lah gitu Jadi buat nge-purify angin yang dia masuk jadi gak kotor Jadi keren ya Duh Oke Simple detail tapi matters tuh Ini yang bikin barang itu lebih gampang gak rusak itu karena simple detail ya Ini bukan besis tau gue ini keramik ya kayaknya ya Feels like ceramic Ya Tuh Bawahnya juga Ini dikasih Webfoot ya Besar Liat tuh Gede Ya Jadi ini biar kalo geter itu gak terlalu bunyi Yang serunya lagi sebenernya kalian udah dapet ini Oke Ini udah free actually Nah dia itu juga Ini setau gue Ini udah dibolongin semua ya Oke Jadi ini Gunanya adalah kalian bisa taro kayak gini Habis itu lu tinggal pasang selang sebanyak-banyaknya Ininya tuh dari tembaga ya Ini kuningan asli nih Oke Jadi ini Kalian tinggal Nah ini belakangnya juga jangan lu buang Ini buat Pastikan anginnya gak keluar sebenernya Si rubbernya Nah ini kalian tinggal masukin kayak gini Kurang lebih Atau ya kalian bisa ganti sih Ini kita ada jual sih beberapa tipe ya Yang cuma 6 kedepan ataupun apapun Nah ini Ini adalah tipe HAP 80 Dan kita sebenernya ada beberapa type dari sini Mungkin bisa dikasih tau sama Aji semua Sama harganya Jadi menurut gue perbedaannya dari Highline Ini adalah ini salah satu produk yang sangat-sangat tahan lama Habis itu underrated banget di Indonesia Karena ini sebenernya Mungkin bisa lu head to head sama Reson sih sebenernya Untuk ngomongin price point nya Gue kurang paham sama merk sebelah Karena gue gak gitu jual Tapi Yang jelas adalah ini adalah salah satu produk yang bagus Pastikan kalau ngangkat produk kayak gini Gak pakai kayak gini ya Ini yang suka salah ini diangkat Ini copot nanti dalamnya Gitu Jadi ngangkatnya ya Begini ya Yang bener ya Oke Jadi ini adalah HAP ataupun High blue ya namanya ya High blue dari Front Air Pump Oke Jadi ini adalah HAP 80 Kita ada kalau gak salah HAP 60 HAP 60 HAP 60 HAP 60 HAP 60 HAP 60 Jadi berarti 120 itu 120 liter per menit Gitu Jadi kalau 120 liter per menit Ya di x 60 aja gitu Bisa sekitar 72 ribu ya Liter per jam gitu ya Artinya Oke Nah sebelah gue itu yang seru Gue masih ada ya Oke Jadi ini Ini seru banget buat kolam Oke Ini dulu banget pernah gue review tuh Dulu sekali lah Ini namanya ACDC Big Air Pump Ini barang keren banget sih Sekali nge-charge ini bisa jalan sampai 9 jam Sebenernya berapa banyak jamnya itu tergantung dari seberapa banyak yang lo mau buang sih Maksud dari 9 jam itu kalau lo full ya Jadi ini gue kasih dulu bodinya dulu Bodinya nih gila keren banget ya Super well built ya Keren 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 mampus ya Kelihatannya tuh kayak astronomical banget ya Oke nah disini tuh kalau kalian lihat nanti bisa di stock shotin aja tuh ada 100% 70% 50% sampai 10% Jadi ini adalah AC DC yang memang DC powered ya Jadi lo bisa kecilin atau besarin powernya Jadi powernya tuh juga nanti akan ngasih baterai live nya Jadi kalau kalian nyalain kayak gini nih Tuh dia udah mulai nyendang nih Gokil ya Oke jadi ini yang ngasih tau ini adalah battery charge Jadi 0, 10, sampai 100% Dan ini bisa puterin yang namanya powernya ya Karena dia DC Dia ngebuangnya tuh DC Dia lo bisa gede kecilin Jadi ini kecil Nanti mungkin bisa dikasih videonya Ini kalau gede Berisik gak? Gak berisik Karena lo belum pasang selangnya guys Jadi kalau udah pasang selangnya ini Very silent Problemnya adalah bisa di luar gak? Gak bisa Sebenernya barang-barang yang berbau-bau elektrik gini tuh Tidak semua itu bisa ditaruh di luar Maksudnya waterproof itu bukan berarti dia itu hujan proof guys Ini harus dibedakan Karena untuk dapetin namanya waterproofing itu IP Kalau udah tau tipikal produk dipakai itu IP berapa? Kalau IPnya gak sampai tinggi dia belum sampai hujan proof gitu Oke jadi waterproof does not mean hujan proof ya Jadi waterproof itu artinya splash itu masih oke gitu Jadi harus sampai IP 70 atau IP berapa gitu Untuk produknya untuk mencapai waterproof Itu sama kayak T12 yang kita pake lah tuh di WIC Aqua lah gitu Itu baru namanya waterproof produk lah gitu Itu pun bisa leak guys ya Jadi yang namanya elektronik itu dalemnya kan gak waterproof Jadi kalau namanya jebol airnya masuk ya Jadi selalu simpan produk-produk berharga seperti ini itu di luar Untuk kalian yang takut produk ini Produk ini tuh sebenernya ada baterinya If anything goes wrong java itu selalu punya java service Jadi selalu taruh nih dia punya gambar java service Java service itu ada bisa menservice Atau nyuruh lu ganti lah Ganti baterinya tuh murah kok ini Jadi kita bisa selalu nyari Jadi dia tuh di dalam ini ada baterai Kalau sampai dia mati itu biasanya cuma baterainya doang yang soak Baterainya soak itu bisa kita ganti guys oke Jadi kalian gak usah takut sama namanya baterai soak dari high blow Ataupun CP ya Ini sama dia ada dua ya Dapatnya Ya ini ngasih tau aja lah kalian ini ada dua Jadi kalian bisa pakai ini buat dibagi lagi ke beberapa lah gitu Nah CP120 ini adalah yang terbesar di CP series ya Paling kecilnya kalau gak salah tuh ada di 60 ya CP60, CP100, CP120 kalau gak salah CP60, CP80 kalau gak salah ya Kalau yang dipekel dua lubang ini CP100 sama 120 Satu lubangnya tuh di 60 Gue lebih suka yang gede gini sih Karena yang CP100 sama 120 ini biasanya lebih tahan lama actually Oke jadi sampai 100 sampai 120 itu kurang lebih harganya Tulisnya disini gue gak tau harganya sebenarnya Nah tapi gue kasih tau lu liter per menitnya Ini tuh satu ini tuh 50 liter per menit ya Jadi kalau dua ini hitungannya 100 liter per menit Kalau satu meter yang 120 ini 60 60 x 2 120 Jadi ada CP100, CP120 Saya ingat bahwa 120 itu ngasih tau lu liter per menitnya sebenarnya Maximum liter per menit Jadi ini adalah salah satu produk baru dari kita Produk bagus banget Very very ya cool banget gak sih Ini taruh di kolam kalian tuh sebelahnya Tapi ya pastikan areanya tertutup ya Ini juga gak ngeganggu estetika sih Karena orang pasti tanya ini apaan ya gitu Ini keren-keren banget barangnya Dan harganya juga menurut gue masih relatifnya terjangkau Jadi kalian bisa coba untuk mencoba menggunakan dua barang ini ya gitu Jadi kenapa kalian bisa pake ini Nomor satu adalah Kalau sampai lampu rumah lu mati Lu gak perlu keluar malem-malem nyalain genset Ataupun nyalain keran biar ada air masuk ya Lu tuh bisa cuman tidur Lu tau dia akan nyala Kalau lu cuma 50% Paling lu kecilinnya 50% Jadi dia tahan bukan 9 jam tapi Di 18 hours atau 16 hours lah Mungkin gak sampai 18 Tapi mungkin sekitar 16 jaman lah gitu Ataupun 14 jam Seenggaknya lu bisa tidur nyenyak Besok pagi udah liat nyala Dan saat dia itu akan selalu tercas Satu nyoloknya itu dia langsung ngecas Jadi pas mati dia langsung trigger Ini kalau gue Jadi triggernya tuh gini Ini kan posisi gak dicas Dia nyala Kalau ini gue colok Dia ngecas gitu Jadi Lu gak perlu pusingin kapan lu harus cas Dan kapan gak cas Jadi tinggal colokin Dia langsung Nyala secara Manual dan sendirinya Bisa dipake di aquarium dan kolam juga sih guys Nah kan kalau misalnya kalian takut Tadi kan juga ditanyain sama staff gue Kan sama kayak Kalau misalnya baterainya rusak Karena kan ini di cas mulu kan Pasti kan gampang jebol ya Ya kayaknya gue bilang Kalau misalnya namanya jebol Kalian gak usah takut Karena ini ada sparenya Dan spare partnya tuh murah Itu kan ratusan ribu kok Dia punya baterainya Jadi bukan sesuatu yang mahal banget Yang separuh harganya dia Enggak gak Gak semahal itu lah Baterainya dia kecil kok sebenernya Jadi Nanti kalian tinggal contact sama kita Sekali lagi Kita ada service center Pastikan untuk kalian datang dan Rasakan after service dari Javarif ya Oke mungkin dari itu Gue selesai dulu Hari ini mengomongin Hailea Dengan aeratornya Jadi ini adalah salah satu produk Rekomendasi ini Untuk kolam-kolam besar kalian Ataupun Toko Di sana Jadi untuk mencari produk-produk Baru dari Java Aquatic Thank you so much for watching our video Don't forget to comment, like and share Take care Bye bye